Buya Yahya menjawab Dan Bapak Surul Anwar di Lampung Utara Baik Bapak bisa bertanya langsung kepada Buya Assalamualaikum Buya Assalamualaikum Disin bertanya Buya Masalah tentang zakat perkebunan kopi Buya Di daerah saya kan mayoritas petani kopi Dan masalah Kayaknya belum ada tentang masalah zakat Dari Agama Islam disini Belum ada Yang jelas lah maksudnya Belum ada yang zakat Mungkin cuma dikeluarkan sedikit Untuk suatu apa-apa Maksudnya apakah diwajibkan Masalah Pembelum kopi tersebut Penghasilan kopi Kalau memang wajib zakat Berapa nisot Dan berapa yang harus diperluarkan Itu aja Buya yang Pertanyaan dari Mungkin mewakili Di Lampung Utara Sesuanya di Masya Allah Di daerah saya Sokron punya atas jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Jadi memang Di dalam pembahasan fikir itu Alhamdulillah kita punya ulama Buanya Dan luas ilmunya Hanya dari masa ke masa ini Ada perkembangan Kalau kita kembali kepada kita Takrib yang kita baca Itu ditulis di abad keberapa Belum kebayang ada bisnis cabai Yang menghasilkan sampai ratusan juta Atau bawang di berbes ratusan juta Atau cabai di Lampung Sampai puluhan ratusan juta Bagaimana punya penghasilan padi Yang hanya menghasilkan 20 juta 20 juta harus mengeluarkan zakat Cabai sampai ratusan juta Tidak mengeluarkan zakat Bagaimana ini kan begitu ya Ternyata ini ada di kembali Dibahas oleh para ulama Biarpun tidak berangkat dari Asal madhab satu Madhab syafi'i misalnya Kesimpulannya begini Para ulama sudah menjelaskan Intinya segala yang menghasilkan Kalau tidak menghasilkan jangan Misalnya orang jual aset Tidak menghasilkan Jual aset bukan bisnis Tapi kalau dalam irama bisnis Seperti petani cabai Petani bawang Petani peternak ayam Kan tidak ada ternak Ternakan yang Jakat peternakan itu kan Hanya kambing Sama domba Sama sapi Sama ontar Dengan syarat-syaratnya Tapi kalau ayam bagaimana Sekarang bisnis ayam Sampai ratusan juta Bahkan miliaran Nah ini Maka disitu disebutkan penghasilan Segala yang menghasilkan Maka diwajibkan zakat Tentunya dengan beberapa aturan Yang harus difahami Pertama dihitung tentang Batas minimalnya Penghasilannya Minimalnya adalah Digabungkan antara Dua cara Pengumpulan nisopnya Zakat pertanian Yaitu Dijajar selama satu tahun Kalau Kemudian nisopnya adalah Nisopnya disamakan Dengan nisopnya emas Kemudian zakatnya Seperti zakat emas Jadi begini Penghasilan kopi Anda Wajib mengeluarkan zakat Tapi aturannya harus Benar Kalau tidak Kasian membebani Jadi Penghasilannya Kira-kira sampai kepada Nisop atau belum Nisopnya disamakan Dengan nisopnya emas Nisopnya adalah Emas 85 gram Emas murni Atau sampai 90 Kurang lebihnya Tidak tahu 58 gram emas muri Anggap saja 80 juta Saya ingin mulai kemarin Mohon Anda yang mencarikan Harga real Harga nyata Tentang emas hari ini Di tahun ini Saya ingin Karena beberapa kali Ditanya zakat Zakat-zakat Saya belum bertanya kepada Tukang emas Berapa harga emas muri hari ini Mungkin Anda yang bisa mencapai Langsung masukkan ke Media sosial Dan menjadikan sandaran Untuk nilai emas berapa Kali 85 Anggap saja 70 juta Berarti kopi Anda Jika penghasilannya Sudah mencapai 70 juta Maka nanti Wajib diluarkan 2,5% Cuman 70 jutanya Ini adalah Jika panenannya Memang sampai 10 juta 70 juta Kalau panennya Belum sampai 70 juta Ditunggu Dalam satu tahun Misalnya Bulan muharam Anda mulai Menanam Kemudian panen Di bulan ketiga Belum mencapai Satu nisop Bulannya Tiga bulan kemudian Kemudian dikumpulin Dikumpulin Dalam satu tahun Kalau satu tahun Tidak sampai satu nisop Berarti tidak wajib Zakat Kemudian ada lagi Yang perlu ditambah Bukan kotor Tapi bersihnya 80 juta bersih Bukan kotor Artinya Pembiayaan semuanya dipotong Pembiayaan untuk Tukangnya Bersihnya Semuanya Biaya orang yang manen Jadi bersih Itu Adalah cabai bersih Hasil untung bersih Bukan dari Dari biaya-biayanya Biaya yang dipotong Semuanya Baru nanti Setelah itu Dikeluarkan 2,5% Seperti itu Jadi diringankan Ini adalah Masalah ijtihad Para ulama Khususnya dikembalikan Bukan usut Matab Salim Syafi'i Hanafi Dan sebagainya Yang menghasilkan Termasuk di dalamnya Rumah kontrakan Karena menghasilkan Menghasilkan Maka Dibahas Tapi yang tidak menghasilkan Jelas Tidak ada Jangan sampai Jual aset Tidak Jual aset Tidak Tidak wajib Membayar Zakat Baik Seperti itu Jadi Mohon disampaikan Dengan halus Makanya harus Difaham Dimudahkan Dibahas dulu Diselesaikan dulu Tentang Apa namanya Kebutuhan-kebutuhannya Baru nanti bersihnya Kalau dikumpulkan Satu tahun Sampai satu nisop Atau tidak Kalau sudah sampai Satu nisop Cuma dua setengah persen Anda kaya Sedikit Seperti itu Dan dalam hal ini pun Juga memang ada Perbedaan disana Akan tapi Beginilah gambarannya Yang paling mudah Seperti itu Jangan rakumularkan Zakat Akan tapi Men-sosialisakan Hal yang demikian ini Harus dengan perlahan-perlahan Hati-hati Karena sebagian orang Belum mengerti Apalagi berbekan Gampang-gampang VK-VK Seperti ini Tidak disebutkan Tentang kopi Cabai Tidak hanya Perkebunan Ada Perkebunan Makanan pokok Dan sebagainya Kalau makanan pokok Dengan aturan khusus Dan padi Sepuluh persen Bayangkan Ini hanya Setengah persen Korma Sepuluh persen Usur Kalau disirami Dengan air Rujan Itu Kalau pakai penyiraman Sedin Dia seluruh Usur Lima persen Seperti itu Semoga Allah Memudahkan kita Untuk membayar Zakat Wallah Alham Bisswab Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih